Sementara itu, Menteri Perdagangan berencana akan mensubsidi ongkos kirim jika terjadi lonjakan harga pangan jelang Hari Raya Idul Fitri. Rencana pemberian subsidi tersebut telah dirapatkan bersama Kementerian Dalam Negeri dan para pejabat daerah seluruh Indonesia. Kementerian Perdagangan memastikan akan melakukan beberapa langkah untuk mengantisipasi lonjakan harga pangan jelang Hari Raya Idul Fitri. Salah satunya dengan memberikan subsidi ongkos kirim. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan subsidi ongkos kirim yang akan diberikan pemerintah di dalam mengantisipasi lonjakan harga pangan ini jika kenaikannya tidak melebih dari 5%. Namun jika kenaikan harga di atas 5%, maka pemerintah akan menggelar bazar atau pasar murah serta melakukan pemberian subsidi harga. Zulkifli memastikan rencana pemberian subsidi ongkos kirim tersebut pun telah dirapatkan bersama Kementerian Dalam Negeri dan para pejabat daerah seluruh Indonesia. Jadi Pak Mendagri juga seluruh Indonesia memimpin rapat dengan Bupati Gubernur. Kalau harga naiknya tidak melebihi 5% itu biasanya ditanggung ongkosnya, subsidi ongkosnya. Kalau harganya naik lagi ya kita bazar begini atau subsidi harganya. Mendagri akan terus meminta kepada pelaku usaha agar tidak melakukan penimbunan barang yang mengakibatkan kelangkaan dan kenaikan harga barang. Pasalnya jika melakukan penimbunan maka nantinya akan ada tindakan tegas dari Satgas Pangan dengan menyita barang yang ditimbun tersebut. Dari Jakarta, Riki Anwar di IDX Channel.